It's hard to breathe, but that's alright Yo, halo guys, balik lagi di Silver Game Kali ini kita akan kembali melanjutkan game Little Nightmare ke 2 kita Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai gamenya Saya minta kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe jawa Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat membuat video-video seperti ini lagi Dan terima kasih Seperti yang teman-teman lihat kemarin Kita sudah berhasil melewati chapter ketiga ya teman-teman Di mana kita sudah berhasil mengalahkan The Doctor The Doctor itu salah satu karakter boss di game Little Nightmare ke 2 Itulah karakter yang memanjut-manjut di langit-langit Yang terbundut, anjir Sekarang kita sudah memasuki chapter keempat Nah, dan untuk chapter ini kita belum tahu musuh seperti apa yang akan kita lawan Dan Akan seperti apa bentuk chapternya Tapi disini kok kelihatan kayak Tempat yang sudah mati ya teman-teman Disini hujannya deras lagi Agankah kita bermain di luar ruangan Tidak seperti chapter-chapter sebelumnya Kan di chapter pertama itu kita bermain di outdoor juga sih ya Tempatnya di Budaya kekuasaan yang dihantar Yang kedua itu Kita masuk di Di chapter kedua kita masuk di Sekolah Budaya kekuasanya ada teacher Dan yang ketiga Bagian rumah sakit Di bagian rumah sakit itu kita akan berhadapan dengan Di dokter Nah pertanyaannya untuk di chapter keempat ini Kita akan berhadapan dengan siapa Manusia? Ternyata disini ada manusia juga yuk Keren udah gak ada cuy No Ini nih Orang-orang yang mau masuk TV Tapi gak tau caranya Hah gimana sih Oh Oh sorry teman-teman Saya kira jalannya ada di bawah tadi tau Sorry 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 Aduh Masa baru ngawalin pormiran sudah mati sih Aduh Payah Payah Loh ini kalau dengannya sama ya Halo Oh iya Nah disini kesalahan gitu teman-teman Selesai Kok susah ya Loh Kok susah ya Aduh Ini orang kenapa mau masuk TV sih Mau masuk TV gak gitu caranya om Kaos direkam Oh ternyata disamping sini ada jalan tuh Ada tangga Aduh Gimana sih anjir Aduh Aduh jadi malu anjir Kok bisa salah tadi Wah disini tempatnya lumayan gelap Ketahuan gak ya Ketahuan gak ya kalau kita lihat di belakangnya Jadi disini teman-teman kita akan melihat beberapa orang yang notabene itu nonton TV terus Kemungkinan begini ini Kemungkinan begini nih ya Loh masa dia biasa juga bawa TV anjir Ini mungkin kegiatan orang-orang yang belum mengenai yang namanya smartphone ya teman-teman Loh Loh Itu ngebug ya Bukannya jalannya harus kesini Kayaknya ngebug aja teman-teman Aduh saat memainkan game ini sudah Sebenarnya sudah dua kali Mengalami ngebug kayak gini Yang pertama itu di chapter 1 waktu di rumah The Hunter ya teman-teman Loh kok lama Kita harus hati hati nih Sebenarnya tadi itu kayak ngebug sih Jalannya seharusnya sudah benar disana Tapi karena ngebug ya Bagiannya kayak dihapus Jadi lanjut teman-teman Ini merupakan Kehidupan orang-orang amat pertengahan Abad tertengahan Ini abad sebelum modern teman-teman Sebelum mereka mengenal yang namanya smartphone Bedanya sekarang sama dulu kan Sambah yang ada di game ini Disini orangnya kecanduan sama TV Nah sekarang itu orang-orang kecanduan sama HP Teman-teman Tempat ini lumayan berbahaya cuy Sebenarnya itu cuma feeling teman-teman Kenapa tiba-tiba saya langsung lompat Kemungkinan karena dulu saya sudah pernah menonton gameplaynya ya di Sedikit Nggak ingat Oh iya teman-teman hampir lupa di game Little Egg Mascado ini sebenarnya Banyak easter eggnya teman-teman Seperti Oh banyak juga item-item yang Yang dapat ditemukan Misalkan topi Dan juga ada Semacam bayangan glitch ya teman-teman Namun Untuk gameplaynya kali ini Saya tidak Memfokuskan untuk mencari Item-item tersebut Misalnya item-item topi tersebut Karena Saya lebih suka dengan topi yang digunakan oleh Mono sekarang ini Saya sedikit bingung disini Kita harus kemana Mungkin Mungkin Apa yang terjadi Kayaknya nggak ada apa-apa deh Oh saya ingat Pertama kita turunkan Liftnya Terus Kita naikkan lagi Tapi kali ini kita Kita masuk ke lift Dari atas Iya kan ya Nah Itu sudah kode dari 6 Dan Naik Nah betul kan Untung saya sudah nontonin gameplaynya Kalau belum Pasti kebanyakan Bakalan rada-rada bingung Ini jalan nggak ya Oh bisa dimasukin lah Oh ada tempat Semacam tempat rahasia itu Tapi banyak benda yang tergantung Tapi sekarang kita nggak usah terlalu fokus Untuk menyelesaikan Atau mengungkap misteri-misterinya Karena Di youtube juga banyak kok Youtuber-youtuber yang terlalu membahas Mister-mister di game Little Nightmares 2 ini Loh si 6 kok ketinggalan 6 Cepetan dong Kalau kamu ketinggalan Nanti saya nge-glitch lagi Nge-bug lagi Kalau nge-glitch gitu kan ya Susah Harus mati Ayolah 6 Come on I need your help Bahasa inggris gue jelek banget anjir Sok-soan lagi pake bahasa inggris Awas lo Nanti lidahnya kesalah Nah 6 Naik Anjir saya disuruh lompat coy Sebenernya game Little Nightmares ini Dipanuhi dengan ketegangan Cuman Saya yang memainkan gameplaynya yang Terlalu santai kak Atau Karena sudah Mengetahui jalan ceritanya ya Biasa-biasa aja Tapi ke sejauh ini kita kayak Belum bertemu seseorang ya temen-temen Kayak belum Dapat musuh utama di chapter ini Seperti yang saya bilang tadi kan Chapter 1, 2, dan 3 Pastikan ada boss chapternya Sanja Hunter The Teacher Ataupun The Doctor Seharusnya disini juga ada boss Boss chapter Tapi sejauh yang kita ketahui tadi itu Cuman ada Kayak manusia-manusia biasa Yang kerjanya Nonton TV Terus juga Nggak diganggu juga Nggak bakalan ngeganggu Oh kayaknya harus hati-hati nih temen-temen Rungannya kayaknya mau runtuh Ayo sik Buran banget Ini rumah kayak Betul-temen runtuh Mati kah? Anjir Oh jahat woy Ya Kayaknya rencenter kita rusak Oh sik Kau kayak tersik Kau kayak tersik Gatau ini harus senang atau bagaimana ya Tersik Ketimpa woy Oh jangan-jangan mono kesimpal lagi ya Janganlah Ya enggak lah Nge-glitch Terus terang ya temen-temen Untuk chapter keempat ini Kayaknya nggak terlalu Menakutkan deh Itu menurut pendapat pribadi saya Karena sejauh ini kayaknya Belum ada apa-apa aja Seperti kita bakalan masuk TV lagi ya Ini yang merupakan Mungkin TV ketiga yang kita masukin ya temen-temen Tadi TV yang pertama itu di chapter kedua Dan Sesudar-darah lupa temen Masuknya sih mudah kita tinggal ngikutin Ada gelombang ya Misalnya Arah pintunya tuh ke atas Kita arahin anal ke atas Ya kayak gini Dan Masuk Oh setiap kali kita masuk temen-temen Kita makin deket dengan pintu yang ada di depan Oh emang slow motion ya disini Kayaknya ngelambat Ngelambat deh Oh mungkin memang Seperti ini temen-temen Dengan slow motion Oh dan kita berhasil mencapai pintunya Kita ketemu ke apakah yang ada di dalam Mono Ruangan ungu Dan Ada seseorang yang Duduk Atas sebuah kursi Apakah ada orang jahat Wah padahal belum kita tau temen-temen Siap orang yang ada di atas kursi tersebut Siap sekitar tiba-tiba menarik Kau anak ya Masih ada kursi temen-temen Ini belum saya yang gerakin lah Orang tadi kayaknya Jadi ada orang yang bisa masuk TV Kecuali si mono Anjir keluar anjir Mari bangsa Kayaknya masih slow mo teman-teman Ini gerakannya kayak ngelambat Six Jangan sembunyi di bawah mejo Di bawah kasur Bisin lebih aman six Ayolah six Nah kan si six ketahuan Ah lu sih Anjir Si six diculik teman-teman Tapi tersisa sebuah bayangannya six Kita ikutin aja dulu Apakah si six masuk Di bawah masuk ke dalam TV Kita coba ke tempat yang tadi Ada gambar mata teman-teman Kalau saya ingat-ingat di seri game Little Nightmares Pasti ada gambar mata Dan tadi itu makhluk mata Menarik Menarik Salah satu mister dalam game Little Nightmares ini Yang mungkin bisa dipecahkan Tapi mana kita tadi Oh salah satu hal terbaru di chapter keempat ini teman-teman Jadi kita bisa melakukan teleport Dan menggunakan TV Saya paham sedikit sih Kerjanya Jadi TV ini juga digunakan sebagai portal penghubung teman-teman Jadi untuk Keseberang sana Pertama kita pindahkan TV-nya keseberang Terus Kita masuk lewat TV yang tadi Lo ini kok gak bisa menerah aja Yep Bisa Gak bisa dong Kita masuk TV lagi Hmm Maksudnya untuk gameplay chapter keempat ini sedikit Lebih santai teman-teman Daripada chapter-chapter sebelumnya Mungkin karena musuhnya gak terlalu banyak di chapter ini Makanya kita sedikit santai Apakah ada hal baru disini Ayolah Aduh Kok terjun ke bawah sih anjir Mungkin juga teman-teman ini saya kesapian Gara-gara gak ada si Six Ya Karena si Six tadi diculik Terpaksa dia harus main sendiri Kira-kira ada lagi gak ya game yang mirip Little Nightmares ini Soalnya Seri Little Nightmares kedua ini baru diriliskan teman-teman Oh kita dapat remote Saya penasaran apakah akan ada kelanjutan game Little Nightmares Waktu Little Nightmares ketiga Tapi kemungkinan masih lama ya teman-teman Karena jeda waktu dari game Little Nightmares 1 Little Nightmares 2 itu lumayan lama Saya gak tau pastinya sih Hmm Disini ada apa ya Sebenarnya kalau bisa berteleport lewat atas sini kan Kenapa harus teleport pake TV sih Oh saya tau-saya tau Pertama kita tarik disini supaya bisa Diinjak nanti Terus TV tadi untuk apa dong Kita kalau masuk kesana Kita keluarnya lewat mana Kan kita bisa naik luar sini Kok ya disini ada jalan gak ya Nah disini cuma ada tempat kosong Dan Terus kita lewat mana dong Oke guys sebentar sebentar Kita coba balik lagi dan Lihat siapa tau tadi ada yang kelupaan Nah kan Sini ada TV Aduh Jadi kita masuk di TV sini dan Keluar di Sini Oke Akhirnya kita bisa lanjut Sebenarnya untuk video game Little Nightmares Saya yang ke-6 ini ya teman-teman Rasanya sedikit Ngebosanin Karena gak terlalu Menegangkan Hal yang menegangkan tadi Cuma sedikit Yaitu waktu si 6 ditangkap oleh Siapa lagi namanya itu Pernyambar topi yang tadi ya teman-teman Oke karena Untuk chapter keempat ini Mungkin akan saya bagi menjadi Dua video Jadi untuk video kali ini Kita cukupkan sampai disini ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Klik tombol like bagi yang suka Dislike aja kalau gak suka Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah teman-teman Bagi teman-teman pesan atau pesan undang Thank you buat yang sudah menonton Dan bye-bye